Pemerintah Provinsi Jawa Pemisah Optimis bisa mencapai target investasi sebesar 250 triliun rupiah pada tahun 2024. Sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia, Kadin hingga Apindo memperkuat optimisme tersebut. Kepala DPM PTSP Jawa Barat Nining Yulstiani mengatakan pada tahun 2023 target investasi dari BKPM mencapai 188,03 triliun rupiah dan tercapai 210,6 triliun rupiah. Pada tahun 2024 Jawa Barat menargetkan investasi sekitar 250 triliun rupiah. Pihaknya pun optimis bisa mencapai target tersebut melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya Bank Indonesia, Kadin, dan Apindo. Kalau capaian 2023 seperti yang tadi disampaikan, kita mendapatkan target dari BKPM 188,03 triliun rupiah dan tercapai 210,6 triliun. Ini beratnya 120 persen dari target yang ada. Dan ini secara nominan merupakan capaian pertinggi di Jawa Barat. Posisi untuk tahun 2024 kita perkiraan estimasinya, karena dengan target pemerintah pusat Rp1.950 triliun, maka apabila melihat data saksis selama ini, Jawa Barat itu biasanya mendapatkan sekitar 14-15 persen. Dan itu kalau dilengkapi sekitar 247,15 triliun rupiah. Tentu ini belum dirilis oleh BKPM. Sementara itu, PLH Sekda Jawa Barat Taufik Budi Santoso menyatakan, pembangunan dan pengoptimalan infrastruktur adalah upaya dalam menarik investor dan mengembangkan investasi di Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat bahwa investasi itu menjadi penting untuk kita dorong dan kita fasilitasi dan disiapkan iklim yang kondusif ya. Karena kalau kita lihat dari pembentukan PDRB, kan sebetulnya investasi itu adalah bagian yang penting ya. Selain konsumsi, pengeluaran pemerintah, kemudian juga ekspor dan import ya, atau CDI except. Nah untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya sekuat tenaga bersama seluruh kabupaten kota, khususnya dalam menurutkan layanan dalam perizinan untuk investasi. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bambang Pramono menyatakan, optimisme tercapainya target investasi Jawa Barat didukung pula oleh banyaknya dana dari luar negeri, yang bisa diambil sepanjang Jawa Barat menjaga stabilitas makroekonomi. Dari sisi stabilitas politik dan masalah pemidu, insya Allah nggak jadi masalah. Barangkali tetap ada wait and see, tetapi yang di luar, dia akan mencari return. Sepanjang kita menjaga dengan baik kondisi stabilitas makroekonominya, mereka akan realisis, pada akhirnya akan memutuskan. Mungkin kalau mereka mau berjaga jatuh, dari Rp188 triliun, yang semula bahkan itu lebih tinggi dari target kita ya Bu ya, dari target Pemprov, ternyata kita bisa 210 pemanen. Berarti apa? Dana-dana itu memang banyak di luar. Dan Bu Ning, Pemprov, bersama Pemda Kabupaten Kota, DPMT Spanish itu berhasil mengidentifikasi mana proyek-proyek yang menarik. Dan menjemput bola kepada, kemarin kita lakukan Bu ya, investor Rosso, investment Rosso, kita datang ke beberapa para pengusaha. Ada empat hal yang menjadi fokus untuk peningkatan investasi Jawa Barat, yaitu infrastruktur, pariwisata, hilirisasi dan renewable, serta pariwisata berbasis teknologi. Budi Hartati, Bandung TV